Intro Perjalanan saya untuk bisa mencapai kesuksesan sampai saat ini Ya mungkin saat ini saya belum bisa mencapai kesuksesan ya Karena masih ada proses yang harus jatuh Yang harus bertahap demi tahap Tetapi setelah menyelesaikan semuanya Kenapa saya memilih untuk kembali Padahal di Jakarta saya memiliki peluang yang besar untuk bekerja di Jakarta Tetapi satu hal yang buat saya rindu untuk pulang ke sini adalah masakan ibu atau masakan mama Nah masakan mama ini tidak ada duanya Dan itu membuat saya pulang kembali ke Papua Dan saya mencoba untuk berkarir di Jayapura Pada tahun 2012-2013 saya langsung mengambil keputusan untuk pulang ke sini Nah pada saat pulang ke sini melihat banyak sekali peluang-peluang yang dapat kami bagi Dan dapat kami kerjakan ataupun dapat kami lakukan untuk membangun Papua ke depannya Dan setelah pulang ke sini banyak hal sebenarnya yang dapat kita bagi juga Buat adik-adik, buat teman-teman, buat orang tua juga Dan memberikan saran ataupun juga memberikan masukan kepada orang-orang Papua juga ya Kita semua di sini bahwa sebenarnya seorang perempuan yang mampu untuk bisa menjadi suatu kebanggaan bagi keluarga Adalah memberikan dia suatu kesempatan yang luar biasa untuk melakukan apa saja Tetapi harus dengan bertanggung jawab tentunya Nah pada saat itu juga saya mengambil keputusan setelah pulang ke sini Saya tetap beraktifitas di dunia modeling Dan pada tahun 2014-2015 Puji Tuhan saya dipercaya dari salah satu butik Yang dimiliki oleh salah seorang perempuan Papua juga Yang cukup terkenal di Papua ya Beliau memiliki satu adivision yang dilakukan di New York Virginia itu waktu sekolah Udah orangnya tomboy Sejak, pokoknya sejak SD sudah Kalau kita bisa juga kurang tidak terlalu ini Waktu SD sampai pas SMP kita bersama-sama orangnya tomboy Sangat-sangat Sampai mungkin Kita bisa tahu dia itu seorang perempuan itu dari pas ke sekolah memakai rok Itu saja Kalau untuk kisah yang sampai sekarang Mungkin saya tidak bisa lupa itu Pada saat kita Mengerja tugas kelompok Minta izin ke orang tua itu Untuk mau pergi kerja kelompok Tapi sampai di teman Pasti di rumah teman kan pasti ada pohon jam Jadi yang biasa Yang biasa Dekat-dekatan untuk mau panjat itu pasti begini ya Karena badan urus, tinggi Dan paling lincah sekali untuk panjat pohon Nah disitu juga saya mendapat kesempatan untuk bisa pergi dan bisa menggunakan bajunya Dan itu merupakan sesuatu kesempatan yang luar biasa Karena bisa ujak negeri Paman Sam dengan gratis Tetapi karena kita memiliki talenta yang luar biasa Makanya Tuhan pakai kemana-mana untuk bisa bersaksi buat Papua Dan disana juga kami memakai mengenakan baju Ada Papua tentunya Nah pengalaman-pengalaman yang saya lalui Itu semua memberikan saya harus mencoba suatu hal yang baru Tidak salahnya ketika kita mencoba suatu hal yang baru Setelah pulang ke Jihaipura Dan saya juga langsung tertarik sama dunia fotografi Dan disitu juga saya terjun dalam dunia fotografi Saya mencoba untuk belajar untuk menggunakan kamera Bagaimana memotret Dan banyak kesempatan yang saya dapat karena banyak teman-teman yang mau Dan mau memberikan berbagai ilmu dan pengalaman kepada kami Dan kebetulan pada tahun itu juga Kami membentuk satu komunitas fotografi Yang dimananya semuanya disitu baru belajar ya Walau di fotografi di Papua Dan kami mengambil kesempatan itu untuk belajar Untuk bagaimana memotret Untuk bagaimana belajar mengambil sebuah gambar Dan saya bisa ceritakan sebuah situasi dalam gambar itu Nah pada saat itu juga Saya diundang juga untuk bergabung dalam salah satu lembaga penelitian Dalam antropologi Karena S1 saya, latar belakang S1 saya adalah antropologi Sehingga disitu kesempatan luar biasa diberikan lagi buat saya Dan sampai pada saat ini dari tahun 2009 ya 2012, 2009 sampai 2013, 2014 Dari 2009 sampai 2014 Puji Tuhan saya sudah punya sekitar 8 buku Yang sudah dapat kami tulis secara ilmiah Yang menceritakan tentang etnografi suatu tempat Yang menceritakan tentang etnolinguistik suatu tempat Bagaimana perkembangan saat ini Dan juga bagaimana anak-anak muda masih mempertahankan bahasa ibu Dan juga ada beberapa daerah yang kami ambil sebagai bahan untuk masyarakat Merasa bahwa daerah-daerah tersebut merupakan daerah yang harus tetap dijaga dan dihindungi Hal yang unik kayaknya tidak ada Tapi hal yang paling berkesan dengan Kak Gina Karena pernah saya menghadapi suatu permasalahan di kantor Namun Kak Gina adalah orang pertama yang membela saya Yang mati-matian untuk terus mendukung saya menghadapi suatu permasalahan Dalam suatu masalah dalam pekerjaan saya Dan itu merupakan suatu hal yang sangat penting sekali Karena kita tahu bahwa tidak semua orang bisa berada bersama kita di hal yang senang Apalagi hal yang duka seperti itu Satu tantangan luar biasa dalam keluarga ya Dan mungkin bukan Virginia sendiri yang alami Tapi hampir semua kebanyakan adik-adik Perempuan ataupun laki-laki pemuda-pemuda Mungkin semua mengalami hal yang sama Kenapa saya tidak mengambil jalan seperti papa Menjadi seorang peguam lagi sipil Ataupun keluarga yang lain Karena saya merasa bahwa ketika kita berada dalam satu sistem yang mengikat Saya tidak akan bisa berkarya Saya tidak akan bisa melakukan apapun yang saya akan lakukan Karena saya percaya bahwa ketika kita bekerja Dari situlah kita akan mendapat berkat atau kita akan mendapatkan gaji Atau uang yang selama ini kita cari Dan saya merasa bahwa ketika saya akan menjadi peguam negeri sipil Saya akan terikat Saya akan terikat dengan sistem kerja Saya akan terikat dengan aturan Saya akan terikat dengan semua hal Yang harus kita sepakati ya Karena menjadi peguam negeri sipil Berarti kita sudah harus bisa menaati semua aturan yang berlaku Dalam aturan-aturan sebagai seorang peguam negeri sipil Sementara saya memilih untuk melakukan segala hal sesuai dengan kemauan saya Saya melakukan hal yang sesuai dengan hobi dan bakat saya Sehingga saya merasa bahwa saya mampu melakukan hal-hal yang sesuai dengan kesenangan saya Dan juga dapat mendapatkan pekerjaan Ataupun mungkin bisa mendapatkan tambahan uang Yang dapat memenuhi kebutuhan saya Dan puji Tuhan sampai saat ini Tuhan masih memberikan saya kesempatan dan juga berkat yang luar biasa ya Saya mampu untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain juga Jadi menurut saya bahwa tidak selamanya kita menjadi peguam negeri sipil Apalagi dengan mindset orang Papua yang merasa bahwa pekerjaan itu adalah satu pekerjaan Menjadi pekerjaan yang kita harus keluar dengan makan baju dinas misalnya Atau menjadi kebaju keki Itu adalah hal yang paling penting dan utama Menurut saya tidak seperti itu Karena kita masih punya kesempatan yang banyak dan luar biasa Yang Papua bisa Kita bisa memberikan yang terbaik buat Papua Lewat pekerjaan-pekerjaan Ataupun lewat hobi yang kalian punya Asal diseriusi Dan juga menganggap bahwa itu adalah pekerjaan Tidak akan jadi berkat bagi orang lain Yakin dan percaya Tuhan pasti akan buka jalan buat semua itu Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!